Ya baik pemirsa sukseskan pekan imunisasi nasional polio, Ketua PKK diminta optimalkan peran di wilayah binaan. Ketua TPPKK Kelurahan Banyu Urib dan Kelurahan Sokoduet, Kecematan Pekalongan Selatan pada Rabu 17 Januari 2024 resmi dilantik. Pelantikan disaksikan langsung oleh Ketua TPPKK Kota Pekalongan, Inggit Soraya. Kemudian ada juga Ketua 1 PKK, Isti Koma, dan Ketua 2 PKK, Ema Suryani, sekaligus Camat Pekalongan Selatan, Rusmani Budi Harjo. Camat Pekalongan Selatan, Rusmani mengatakan bahwa peran Ketua PKK yang baru dilantik diharapkan dapat membantu serta meneruskan program kerja PKK yang sudah berjalan. Salah satu program nasional yang saat ini tengah digencarkan yakni program Subpekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio. Rusmani berharap Ketua yang baru dapat mengoptimalkan perannya di wilayahnya masing-masing, mengingat peran PKK sangat penting untuk menggerakkan masyarakat. Ia mengatakan untuk wilayah Pekalongan Selatan, program Subpekan Polio sudah berlangsung sejak 15 Januari kemarin dan secara serentak di 6 kelurahan. Layanan ini dilakukan di sejumlah pos imunisasi polio, yaitu antara lain terdapat di puskesmas, posyandu, maupun di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar atau SD. Lebih lanjut, per 16 Januari, jumlah anak yang telah menerima imunisasi polio di wilayah kerja puskesmas, Jenggot sebanyak 723 anak. Sementara untuk puskesmas lainnya masih dikoordinasikan mengingat data bersifat dinamis. Kendati demikian, pihaknya bersama jajaran Forkopimcam, Babinsa, Babinkam Tipnas, serta petugas kesehatan puskesmas setempat, telah melakukan edukasi dan pendataan by name, by address terhadap anak yang menjadi sasaran imunisasi polio. Ini kebetulan ada pelantikan dua ketua di penggerak PKK Kelurahan, yaitu Sobukat dan Banyurip. Ini akan kita optimalkan untuk dukungan kamu dari PKK, karena beliau-beliau menggerakkan posyandu. Kebetulan posyandu menjadi salah satu posyandu 4T PKK. Kami berharap, teman dari PKK untuk mensukseskan program ini. Kintana Akna, Batik TV, melaporkan.